bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilai yamuddin amma ba'du baik teman-teman semuanya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menguruskan kembali pelajaran kita di dalam kitab durus logah ego rindatiki nabiha tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran yang telah berlalu akan ada sedikit merujakan terlebih dahulu mungkin ya berupa hafaran kosa kata dimulai dari kak Chandra nanti mustaid dah kak Chandra oke mungkin kak Mukhyar mustaid insyaallah sebentar ya sebentar oke terima kasih 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 Maa hadha? Hadha babun. Hadha kitabun? Naam. Hadha kitabun. Maa hadha? Hadha masjidun. Wa maa hadha? Hadha? Hadha kamisun. Hadha kamisun. Kualnya siapa kemarin dong? Kak Setriadi ya. Belum lagi izin jadi gak bisa bertanya. Kamisun. Kemah. Oke mungkin sedikit aja. Sekarang bisa kalau saya heran. Selanjutnya Kak Hafiyah. Kak Hafiyah. Mal murad bi. Mal murad bi hadha. Kalau saya bertanya mal murad. Mal murad bi. Itu artinya apa yang dimaksud dengan. Nah kalau berarti yang ditanyakan itu definisi. Tapi kalau yang saya tanyakan ma makna. Ma makna komis misalkan ya. Ma makna komis. Maka yang ditanya itu adalah artinya. Apa arti dari kata komis. Tapi kalau saya bertanya mal murad bi. Nah misalkan mal murad bil fi'li. Apa yang dimaksud dengan fi'nya. Maka yang harus disampaikan. Yang harus dijawab. Itu adalah definisinya. Saat. Mal murad bi hadha ya. Kak Hafiyah. Ismu isharatin. Lil muzakkar. Walukari. 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 Apa makna Karim? Dekat ya Ustaz. Dekat, na'am. Jadi, hadha itu adalah isim isyarah, kata tunjuk, yang digunakan untuk tiga hal. Yang pertama untuk mukron, untuk kata tunggal, kemudian yang kedua untuk muzakkar. Kalau untuk benda, berarti yang tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Kemudian yang ketiga, tadi yang satu dan dua apa? Yang kesatu apa? Karim, muzakkar, muzakkar. Nanti muzakkar, yang terakhir korim, untuk sesuatu yang dekat. Ketika kita mengatakan, ini buku, ini buku. Kira-kira enak gak teman-teman? Kalau kita mengatakan, itu buku, tetapi benda yang kita pegang itu ada di genggaman kita. Tapi kita katakan, itu buku. Kira-kira enak gak? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Jadi, lebih nyaman dengan menggunakan kata ini. Mengapa? Karena benda yang kita tunjukkan, itu sesuatu yang dekat dengan kita. Bahkan dipegang. Maka kita katakan, ini buku. Nah, berarti untuk kata tunjuk, ya, terhadap sesuatu yang dekat, maka kita menggunakan kata-kata hadha. Ada pun kata tunjuk. Ataupun kita ingin menunjuk sesuatu yang jauh, maka menggunakan kata zalika. Insya Allah di pelajaran kedua atau ketiga. Akan kita pelajari tentang zalika. Jadi, fungsi dari isin isyarah untuk hadha itu ada tiga. Pertama, untuk mukrod. Kedua, untuk mudhakkar. Ketiga, untuk korin. Atau sesuatu yang dekat. Sekarang kita akan bahas dulu. Kita akan bahas. Isim yang dipinjau dari jenisnya. Isim yang dipinjau dari jenisnya. Isim yang dipinjau dari jenisnya. segi jenisnya. terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-muzhakkar. Al-muzhakkar. Yang kedua, al-mu'annad. Yang pertama, al-muzhakkar. Yang kedua, al-mu'annad. Yang kedua, al-mu'annad. Maaf. Oke. Untuk mudhakkar apa? Untuk mudhakkar, sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, yaitu untuk laki-laki. Kalau benda, untuk, untuk apa? Untuk, untuk kata yang, tidak ada ta' marbutoh di akhirnya. Kalau untuk hewan, untuk hewan berarti yang ditunjukkan adalah untuk, untuk betina. Nah, ada pun mu'annad, itu kebalikannya, teman-teman. Mu'annad, itu kebalikannya. Berarti, untuk wanita. Kemudian yang kedua, untuk kata yang ada ta' marbutoh di akhirnya. Kemudian yang ketiga, dia digunakan untuk, untuk betina. Meskipun, baik mudhakkar maupun mu'annad, itu tidak selamanya, seperti yang saya sampaikan ya, terkait, terkait, terkait katanya. Misalkan untuk mudhakkar, kalau tidak ada ta' marbutoh di akhirnya, berarti itu mu'annad. Tidak selamanya seperti itu. Tapi untuk saat ini, untuk sementara, yang kita pahami, kalau mudhakkar, berarti itu untuk laki-laki, kemudian yang kedua, tidak ada ta' marbutoh di akhirnya. Lalu yang ketiga, kalau untuk hewan, itu digunakan untuk, untuk hewan jantan. Ada pun untuk mu'annad, berarti itu kebalikannya. Oke, seperti itu. Itu alisem bin nador ila na'a'ihi. Kemudian yang kedua, nanti akan saya rapihkan ya, tulisannya, mohon maaf. Yang kedua, alisem bin nador ila adadihi. Alisem bin nador ila adadihi. Isim bikin jauh dari, segi bilangan. Isim yang dipinjauh dari, dari bilangannya. Ila adadihi. Isim yang dipinjauh dari, bilangannya. Kalau dikitakan ada, ada yang namanya kata tunggal, ada yang ganda. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, itu namanya, kalau untuk kata tunggal, alismun mufrad. Alismun mufrad. Alismun mufrad. Alismun mufrad. Alismun mufrad. Kata tunggal. Contohnya apa? Contohnya kolamun. Contohnya kolamun. Kemudian kitabun. Itu semuanya, kosa kata yang telah kita hafal kemarin, itu semuanya mufrad. Kolamun, kitabun. Lalu apa lagi? Sarirun, daftarun, lalu jawalun, dan lain sebagainya. Itu isimu mufrad. Kata tunggal. Kata? Kata tunggal. Kemudian yang kedua, yang kedua, alismun mufanna. Alismun mufanna. Alismun mufanna. Lalu yang ketiga, jama. Jama. Nanti terbagi lagi jama. Ada yang jama muzakar salim, ada jama muanna salim, ada jama taksir. Namun, untuk saat ini, tidak akan kita pelajari terlebih dahulu. Begitu juga untuk isimu mufrad. Isimu mufrad tidak akan, eh maaf, isimu sana. Isimu sana tidak akan kita pelajari dulu. Nah, untuk saat ini, kita akan lebih fokus ke alismun mufrad. Ya, kata tunggal. Bagaimana untuk alismun mufrad, dan juga jama? Insya Allah nanti akan kita pelajari. Jadi, untuk saat ini, kita akan lebih fokus ke mudakar, dan juga isimu mufrad. Nah, itulah dua isim yang dipinjau dari segi jenisnya, dan juga adadnya. jenis, dan juga adad. Nah, mengapa ini harus dibahas? Karena teman-teman, ketika nanti kita akan menyusun sebuah kalimat, terkadang nanti harus berpasangan. Harus berpasangan antara kata yang pertama dengan kata yang kedua. Contohnya, kalau kita ingin mengatakan ini dua buku, tidak bisa nanti menggunakan hadha. Harus hadhani. Harus hadhani. Ketika kita ingin mengatakan ini kaum muslimin. Tidak bisa kita mengatakan hadha muslimun. Harus ha'ulai muslimuna. Ha'ulai muslimuna. Nah, dengan kita mempelajari alismun bin nadhur ila no'ihi walism bin nadhur ila adadihi, supaya nanti ketika kita menggunakan kalimat, itu sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Itulah dua pinjauan, muslim, terkait dengan jenisnya. Kemudian yang kedua terkait dengan adad. Terkait dengan bilangannya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Alpahintum. Sekarang kita ke Tamrin. Karena Tamrin kemarin sudah ya, dengan praktek, maka langsung saja kita masuk ke disini. Man hadha. Ikutin bersama-sama ya. Man hadha. Man hadha. Man hadha. Man hadha. Man artinya? Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Nah, kalau man berarti ismul istifham lil'akil. Ismul istifham lil'akil. Kata tanya yang digunakan untuk orang yang berakal. Atau untuk manusia. Ismul istifham lil'akil. Kata tanya yang digunakan untuk manusia. Man hadha. Man hadha. Hadha tabiibun. Hadha tabiibun. Ma makna tabiib? Taptar. Taptar. Man hadha. Man hadha. Hadha waladun. Hadha waladun. Ma makna waladun. Anak laki laki. Anak laki-laki Man hadha Man hadha Hadha talibun Hadha talibun Ma makna talib Siswa Ya siswa atau bisa juga Mahasiswa Talib Oh iya Talib Talib Biasanya sih untuk 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 kata talib itu digunakan Untuk mahasiswa Kalau dalam jenjang Sekolah ya Atau jenjang pendidikan Adapun siswa itu Biasanya menggunakan kata tilmir 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 Tapi bisa juga ya Untuk SMP SMA Menggunakan kata talib Karena ini umum ya Untuk para penuntut ilmu Jadi baik mahasiswa Maupun apa Maupun siswa Bisa menggunakan kata talib Hanya saja dalam jenjang pendidikan Itu biasanya Kata talib Lebih sering digunakan untuk Untuk mahasiswa Adapun siswa itu Tilmir Tilmir Tapi maknanya sama ya Sama-sama Seorang penuntut ilmu Sebelum dilanjut Ke Syafrida Malmurad Bia Malmurad Bia Malmurad Bia Malmurad Itu artinya Apa yang dimaksud Dengan A Berarti yang ditanyakan Itu definisi Malmurad Bia ya Ustaz A Ini apakah Apakah Ya Ustaz Maksudnya apa Apa yang dimaksud dengan A Harful istifam Tanya gitu kan Ustaz Apakah gitu Ustaz Jawabannya itu Harful istifam Yang kemarin Yang udah saya tulis di word Harful istifam Coba ikutin Harful istifam Harful istifam Harful istifam Wajawabuhu Naam Aula Naam Aula Oh ini dia Adalah kata tanya Yang jawabannya itu adalah Naam Atau Aula Ya atau Tidak Kepanjang Ustaz Cukup D lah A itu adalah Apakah Oh iya Oke Tapi lumayan ya Dapat kosa kata banyak Ya Ustaz Mal murad bi'a Harful istifam Wajawabuhu Naam Aula A A Hatha Waladun A Hatha Waladun La Hatha Rajulun La Hatha Rajulun Teman-teman Menggunakan 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 gerakan ya Di sana Di rumah masing-masing Supaya lebih Apa Lebih Meresapi Man Hatha Hatha Tajirun Man Hatha Hatha Tajirun Ya Kasiti Mal Farku Baina Ma Wa Man Apa Perbedaan Antara Ma Dengan Man Man Itu Dimana Ma 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 Yang pertama Ma Hatha Apakah Apa Perbedaan Ma Dengan Man Dia Menunjukkan Referensi Mengenai Objek Itu Betul Saya Tak Pasti Ma Ma Itu Digunakan Untuk Benda Atau He Hewan Ada pun Man Itu Digunakan Yang Manusia Atau Kalau pakai Bahasa Arab Boleh Ma Ismul Istifham Coba Ikutin Ismul Istifham Ismul Istifham Ligairil Aqil Ligairil Aqil Wa Amma Man Wa Amma Itu Adalah Dan Adapun Wa Amma Man Wa Amma Man Fahuwa Fahuwa Lil Aqil Lil Aqil Adapun Man Digunakan Untuk Yang Ber Akal Adapun Untuk Ma Gairu A Gairu Aqil Yang Tidak Berakal Atau Yang Tidak Berakal Disini Maksudnya Adalah Untuk Benda Atau Untuk Hewan Fahimti Ana Fahimna Untuk Saya Berarti Fahimtu Fahimtu Fahim Ana Fahimtu Sampai Jizakillahi Khairan Man Haba Ya Ikutin Man Haba Haba Tajir Haba Tajir Tajir Ma Makna Tajir Pedagang Businessman Kalau Dikita Tajir itu Orangkah Kalau Diserap Dalam Bahasa Arab Tajir Bermakna Seorang Pedagang Haba Kalbun Haba Kalbun Apa Makna Kalbun Panjir Ah Haba Kalbun Ah Haba Kalbun La Haba Kipun Coba Lihat Kesini Gama Apa Ini Tucing Kipun Haba Himar Haba Himar Himar Itu Kalau Dair Ah Haba Himar Ah Haba Himar La Haba Haba Hison La Haba Hison Ini Kuda Nah Biasa ya Kadang Emang suka Kebalik Antara Himar Dan Hison Hati-hati Himar Kelodai Hison Kuda Ini Ini Sering Terjadi Antara Himar Dan Islam Sering Sering Tepuk Wama Hada 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 Jamal Hada Jamal Maka Jamal Unta Unta Sering Pernah Dengar Kata Apa Bapak Jamal Bapak Unta Bapak Unta Jamal Maka Mimnya Terus Dipanjangin Jamal Mimnya Dipanjangkan Jamal Yang artinya Gagah Ganteng Tapi kalau Jamal Itu artinya Unta Maka kalau ada Yang namanya Jamal Mimnya Dipanjangkan Aja Jamal Wahai Pak Jamal Mimnya Dipanjangkan Oke Oh iya Teman-teman Kalau saya Sering bertanya Tentang Apa Tentang Definisi Seperti tadi Apa yang Dimaksud dengan A Tenang aja Nanti Ketika ujian Itu tidak akan Keluar Tidak akan Keluar Jadi Yang akan Keluar itu Hanya 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 Seputar Kosa kata Kosa kata Saja Tidak akan Keluar Tidak 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 Akan Ada Seperti Apa itu Isim Apa itu Fi'il Definisi Definisi Semacam itu Tidak ada Nah Kapan Adanya Insya Allah Nanti di jilid 3 Di jilid 3 Soalnya nanti Akan lebih banyak Kita Mempelajari Ilmu Nahu Dan ilmu Sorah Jadi untuk Jilid 1 Dan jilid 2 Itu insya Allah Tidak akan Ada Pertanyaan Pertanyaan Seputar Definisi Tetapi Kendati demikian Ketika 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 kita belajar di kelas Akan sering ditanya Akan sering ditanya Mengapa? Supaya nanti Teman-teman bisa Bisa hafal Dengan sendirinya Bahkan tanpa Tanpa dihafal Sudah Sudah hafal Kenapa? Karena sering Mendengar Definisi tersebut Kita lanjutkan Maha 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 Hada Hada Dikun Hada Dikun Man Ha Ma 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 Dik Ayam Betina Ayam Jantan Ayam Betina Nanti Ayam Dikun Berarti ini Mudhakar Atau Mudhakar Mudhakar Ahsan Tunna Mudhakar Ya Man Hada Man Hada Hada Mudarris Hada Mudarris Ma Makna Mudarris Guru 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 Kalau di kita Guru Itu Macam-macam Kalau guru Itu bisa lebih umum Kalau ustaz Ustaz Itu lebih ke Lebih Ke guru Agama Walaupun yang mengajar itu Hanya guru TK Tetapi disebut Ustaz Ya Disebut Ustaz Mengapa? Karena ia telah Mengajari ilmu Ilmu agama Ada pun Kalau kita Mengembalikan Apa Kosa kata Ustaz ini Kedalam bahasa Arab Maka Maknanya itu Apa? Ada yang tahu? Guru yang mengajar Di perkuliahan Ya Atau Profesor Ya Beda Beda jauh Ya Maaf Di swasta ya Ustaz Ya Di tempat yang besar Swasta Contohnya Di Udb Setir Ya betul Seperti itu Itu Ustaz Tapi disana ya Di apa Di Arab Kalau di kita Ustaz Walaupun mengajar TK Mengajar madrasah Itu sudah ditanggil Ustaz Mengapa demikian? Karena Mengajarkan ilmu Ilmu agama Oke Ahabakomisun Ahazakomisun Lah Haba Mindilun Lah Haza Mindilun Amamakna Mindil Satu tangan Satu tangan Mindilun Satu tangan Oke Sekarang Saya minta Kak Siti Dan Ke Elvis Untuk membacakan Untuk membacakan Yang pertama Kak Elvis Lalu yang kedua Kak Kak siapa tadi? Kak Siti Kako Bola Man Hada Hada Kobi Harokat akhirnya Dibaca ya Oh iya Baaf Oke Hada Kobi Bun Man Hada Hada Koli Bun Man Ke bawah dulu Ke samping dulu Sat Bebas Sekarang ke samping Sini Silahkan Man Hada Hada Waladun Hada Waladun La Hada Rajulun Bergantian Kak Elvis Yang kedua Mahada Mahada Masjidun Man Hada Hada Tajirun Kemudian yang ini Ustaz Tak ada soalan Boleh Gak apa-apa Oke Oke Ah 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 Hada Kal Bun Lah Hada Pit Bukan Itu bukan Perlanyaan ya Yang ini Kasiti yang ini Oh iya Maaf Maaf Oh iya Sebab tak ada Tambah soalan Oke Yang mana Ustaz yang di atas ya Sekarang yang di bawah aja Di bawah aja ya Ahab Ahada Himarun Betul Ustaz Kalbun Oke Ahada Kalbun La Hada Kitun Ayo dibaca dulu Hada Himar Ahada Himarun La Hada Hisanun Wa Ma Hada Hada Jamalun Ma Hada Hada Dikun Man Hada Hada Mudarrisun Ahada Qomisun La Hada Mindilun Hada Mindilun Ah Santima Jazakum Allah Kalau saya Kalau saya mengatakan Ahsanti Atau Ahsanta Artinya apa Teman-teman Baik Bagus Baik Bagus Cakep Gitu ya Atau Engkau hebat Ahsanti Lilmu'annak Wah Ahsanta Lilmudhakkar Ahsanti Lilmu'annak Ahsanta Lilmudhakkar Ahsanti Lilmar'ah Untuk Perempuan Wah Ahsanta Lilirrajul Untuk Laki 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 Kemudian Sekarang Ke Hafia Dan Ke Candra Teman-teman Sambil menghafal Teman-teman Sambil menghafal Kosa kata Yang Tengah Dibacakan Oleh Teman-teman Kita Ada yang Pertama Silahkan Men Hada Ayo Kacandra Hada Kobi Bergantian Bergantian Ustaz Nah Bergantian Ma Hada Hada Masjidun Man Hada Hada Tajirun Hada Kalbun Ah Hada Kalbun La Hada Kikun Hada Himarun Hada Himarun La Hada Hizanun Wama Hada Wama Hada Wama Hada Hada Jamalun Satu lagi Eh dua lagi Mahada Bergantian Lagi Ustaz Mahada Boleh Boleh Ya Mahada Mahada Hada Hada Dikun Man Hada Hada Mudarrisun Ahada Qomisun La Hada Mindirun Ahsan Tumat Baik Mengapa Teman-teman Ketika kita Belajar Itu Harokat Akhirnya Harus Dijawab Maaf Harus Dibaca Karena Nanti Ini Akan Berpengaruh Sekali Terhadap Terhadap Bacaan Terhadap Dalam Membaca Kitab Terlebih Kitab Gundul Ada Katanya Yang Mengatakan Taskut Taslam Taskun Taslam Engkau Sukunkan Harokat Harokat Akhirnya Maka Engkau Akan Selamat Tetapi Kalau Harokat Akhirnya Dibaca Kalau Salah Itu Pasti Ditanya Misalkan Dibaca Domah Atau Dibaca Kasro Kenapa Dibaca Kasro Apa Alasannya Atau Dibaca Fathah Mengapa Demikian Kan Harusnya Dibaca Domah Lalu Ia Membaca Fathah Pasti Ditanya Kenapa Dibaca Fathah Itu berarti Yang berperan Nanti Di dalam Ilmu Ilmu Nahu Karena Ketika Harokat Akhir Berubah Maka Nanti Maknanya Akan Berubah Juga Maknanya Bisa Berubah Juga Ini Pentingnya Kita Untuk Membaca Harokat Akhir Supaya Apa Yang kita Baca Apa Yang kita Baca Itu Bisa Kita Pahami Dan Ketika Terjadi Kesalahan Dalam Membaca Yang harusnya Dibaca Domah Malah Dipaca Fathah Nanti Bisa Dikoreksi Oleh Guru Bisa Dikoreksi Oleh Guru Dan Itulah Fungsi Dari Kita Belajar Ilmu Ilmu Nahu Ilmu Nahu Itu Yang mengatur Harokat Harokat Akhir Kapan Ia Dibaca Domah Kapan Ia Dibaca Fathah Kapan Ia Dibaca Kasrah Kapan Ia Harus Sukun Ada pun Ilmu Sorof Ilmu Sorof Itu Lebih ke Perubahan Kata Perubahan Kata Asalnya Fatah Kok bisa Berubah Menjadi Nif Pahun Nah Itu Pembahasannya Ada Di dalam Ilmu Sorof Dan Di Kitab Duru Sulubah Ini Insya Allah Nanti Kita Akan Belajar Ilmu Nahu Dan Ilmu Sorof Oleh Karena Itu Bagi Teman-teman Semua Ketika Membaca Teks Arab Yang Ada Di dalam Kitab Duru Sulubah Ini Semua Harokat Harus Dibaca Semua Harokat Harus Dibaca Tetapi Beda Ketika Kita Praktek Nanti Kalau Praktek Boleh Praktek Ketika Kita Ngobrol Bersama Kawan Misalkan Boleh Teman-teman Untuk Untuk Mensukun-sukunkan Ya Nggak harus Nggak harus Dibaca Harokat Harokat Akhirnya Tetapi Kalau Dalam Ketika Ketika Dalam Pembelajaran Harokat Akhir Harus Harus Dibaca Harokat Akhir Harus Harus Dibaca Oke Seperti itu Kemudian Terakhir Kak Mukhyar Karena Kak Setriadinya Tidak Dapat Hadir Untuk Tertuman Kali Ini Berarti Sama Saya Aja Insya Allah Siap Ya Kak Mukhyar Oke Mungkin Beliau Lagi Berhalangan Oke Kita lanjutkan Aja Jadi Jadi Man Itu Digunakan Untuk Akhir Untuk Akhir Untuk Manusia Ismulistifham Lil'akil Ismulistifham Lil'akil Iqra Iqra Waktub Iqra Waktub Baca Dan Tulislah Baca Dan Tulislah Iqra Ini Teman-teman Fi'lul Amri Iqra Ini Adalah Fi'lul Amri Kata Perintah Kata Perintah Wa Ini Harf Huruf Ini Asalnya Uktub Kenapa Menjadi Waktub Nanti Insya Allah Akan kita Pelajari Waktub Dan Tulislah Iqra Waktub Baca Dan Tulislah Oh iya Ini lupa Tamrin Tamrin Itu artinya Latihan Tamrin Artinya Latihan Oke Kita baca Barang-barang Iqra Waktub Iqra Waktub Bacalah Dan Tulislah Bacalah Dan Tulislah Dan Tulislah Teman-teman Saya nanti Akan Membacakan Teks Arabnya Teman-teman Ikuti Lalu Terjemahkan Lalu Terjemahkan Maha Hada Hada Kolamun Maha Hada Hada Kolamun Apa Ini Ini Pena Hada Kalbun Hada Hada Kalbun Ini 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 Anjing Ini Anjing Ya betul Seperti itu ya Oke Nomor Tiga Kak Elwis Silahkan Ikro Iqra 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 Man Hada Hada Tabibun Apa Ini Siapa Dokter Eh Siapa Ini Ini Dokter Kak Syafrida Arrok Merawab Nomor Empat Hada Jamilun Jamalun Eh Jamalun Salah Mengingat Terima kasih Gak Ya malu Nah Sebentar Gini Ini Adalah Seekor Untah Ini Untah Atau Ini Adalah Untah Bisa Arrok Mul Hamis Arrok Mul Hamis Nomor Lima Siti Tafad Dali Hada Hada Kalbun La Hada Kitun Harjimi Apakah Apakah Itu Ini Apakah Ini Kalbun Apa ya Anjing Anjing Tidak Ini Adalah Kitun Kucing Kucing Kalau Lupa Di Apa Di Ditarjemahkan Lagi Eh Kasiti Belum Ada ya Bukunya Saya Dapetin Alhamdulillah Dari Guru Saya Untuk Durusu Logo Boleh Untuk Dicetak Boleh Diprint Ya Pilihnya Boleh Diprint Ya Diprint Oh Oke Baik Baik Oke Terima kasih Ustaz Ya Untuk Kudutuhan Belajar Boleh Dicetak Suma Kemudian Kacandra Arat Nus Nus Nomor Apakah Ini Apakah Ini Apakah Ini Ayam Naam Ya Ya As Sabi K Hafiyah Ah Hizan Ah Hizan Apakah Ini Kuda Tidak Ini Keledai Keledai Afamin Afamin Ka Kamu Kiyat Oke Mungkin Ka Elvis Lagi Afamin Tidak Nomor 8 Ya Ustaz Ya Ada Mindilun Ini Adalah Saputangan Ini Saputangan Apa Si Kasha Frida Ya Ustaz Ah Hadha Walidun 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 Dari tadi Salah Harokat Walid Ada Ada juga Kata Walid Tapi Ada Alif Di Setelah Huruf Waw Ada Alif Artinya Orang Tua Apakah Ini Walidun Anak Apakah Ini Seorang Anak Laki Laki Ya Tumma Al-Ashir Eh Siapa Siti Aman Haza Haza Rojulun Apakah Apakah Ini Siapa Aman Siapakah Siapakah Dia Siapa Ini Siapa Ini Adalah Orang Laki Laki Seorang Laki Laki Nah Ah Sampi Baik Quran Ad-Darsu San Ad-Darsu San Cuman Sebelum Ke sini Kita akan Terlebih dulu Latihan Ya Ad-Darsu San Pelajaran Yang Kedua Biasanya Kan Untuk Bilangan Bilangan Di dalam Bahasa Arab Yang Kita ketahui Kan Wahid Ismain Salatah Arba'ah Khomsah Sittah Saba'ah Tananiyah Fisah Asyarah Biasanya kan Seperti itu Lalu kok ini Asani Bukan Ad-Darsu Alis Main Nah Teman-teman Apabila Bilangan tersebut Digunakan Untuk Urutan Ya Digunakan Untuk Urutan Ke Satu Kedua Ketiga Ke Empat Kelima Nah Itu Apa Harus Menggunakan Pola Fa'il Menggunakan Pola Fa'il Nah Ini Kecuali Al-awal Al-awal itu Kesatu Afani Kedua Afalif Afalif Ketiga Ar-Rabi' Keempat Ar-Rabi' Ke Keempat Ini disebut Sebagai Adad Tartidi Adad Tartidi Bilangan Yang menunjukkan Urutan Kesatu Kedua Ya Ada kata Ke Ke Di awalnya Ketiga Keempat Nah Menggunakan Pola Fa'il 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 Ad-Darsustani Nanti Diterjemahkannya itu adalah Pelajaran yang Kedua Bukan pelajaran Dua ya Tapi Pelajaran Yang Kedua Nah Mengapa demikian Insya Allah Nanti akan kita Pelajari Ad-Darsustani Pelajarannya Kedua Jadi kalau saya Mengatakan Lafad Balika Elwis Arok Mustalis Arok Mustalis Rokom itu artinya Nomor Arok Mustalis Berarti yang saya maksud Nomor ke Tiga Nomor ke Tiga Bukan tiga nomor ya Tapi nomor ke Tiga Nah Hilahuna Sampai sini Hal Fahim Tung Nah I'm Fahim Nah Yustad Fahim 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 Elwis Man Hatha Aduh Man Hatha Hatha Tajirun Ya Sampai Nah Hatha Bajirun Wama Hatha Saya lagi Hatha Hatha Najmun Man Hatha Man Lagi Hatha Hatha Tadi Belajar Tolibun Tolibun Hatha Tolibun Hatha Hatha Misbahun Hatha Misbahun Misbah La Hatha Misbahun La Hatha Misbahun Ah Santu Na Hatha Al'an Kacandra Hatha 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 Dikun Hatha Dikun Haknya Panjang Hatha 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 Thobibun Hatha Thobibun Akhiram Hath Siti Man Hatha Ha Thobibun Habib pula maaf Ustaz Gak apa-apa Hada Tobibun Wama Hada Hada Apa yang ini? Meja Hada Miftah ya Ustaz Khafau Terang tepat Silahkan lu tanya Maaf Sis Chandra Hada Hada Maktabun Hada Maktabun Maktabun Masih kasih Lanya panjang ya Lanya panjang ya Hada 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 Miftah Waman Hada 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 Najmun Hada Najmun Hada 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 Hatta Hada 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 Kursiun Kursiun Mamba Hada 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 Takannya panjang Kita akan melanjutkan pelajaran kita Sekarang kita masuk ke Ayo ikut ya Pelajaran yang kedua Zalika Zalika ini mirip-mirip Bukan mirip-mirip lagi sama Hanya saja terkait jaraknya aja yang berbeda Kalau hadha lilqarib Kalau zalika lilbaid Untuk sesuatu yang jauh Untuk sesuatu yang jauh Jadi ketika ditanya Malmurod Malmurod Kalau saya bertanya malmurod Berarti yang dimaksud apa? Pengertian Pengertian Malmurod Apa yang dimaksud di zalika Dengan kata zalika Nah maka nanti teman-teman jawab Zalika Ismul isyarah Ismul isyarah Lilbaid Kalau gak salah Kalau gak salah ditekan Coba Tadi Lilbaid ya Lilbaid Saya ulangi Zalika Ismul isyarah Coba teman-teman perjumahkan Ismul isyarah apa Kata tunjuk Lilbaid Untuk benda yang jauh Untuk yang jauh Walil Mufron Dan untuk satu Eh Mufron satu Kata tunggal Iya satu Kata tunggal Walil Walil Muzakkar Laki-laki Laki Nah ini agak Terjemahannya agak ini ya Agak apa Agak bingung Untuk yang beraklal Bukan Karena fungsinya Karena fungsinya Fungsinya Jadi Muzakkar itu kan Untuk laki-laki Untuk benda Yang tidak ada Tak Marbutoh Di akhirnya Untuk hewan Berarti untuk Jantan Nah Untuk Muzakkar Muzakkar aja Yang penting teman-teman Udah Udah memahami Terkait makna dari Muzakkar Oke Coba Saya minta Diulang Oleh K Elwis Mal murad Bidhalika Oh ya Ustaz Dhalika Ismu Isyarah Lilbaid 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 Lil 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 Muzakkar Walil Apa Ustaz Walil Muf 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 Chandra Mel murad Bidhalika Dhalika Ismu Isyarah Lil Baid Lil Baid Lil Baid Lil Muzakkar Walil Muf 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 Ah Siti Mal murad Bidhalika Maaf Ulang lagi Ustaz Mal murad Bidhalika Apa yang dimaksud Dengan kata Dhalika Dhalika Disitu Ikutin yang tadi Ismu Isyarah Ismu Isyarah Terus Lil Baid Bilbaid Terus Lilbaid Untuk Kata tunggal Berarti apa Mufrat Kemudian Terakhir Wal Mufrat Satu lagi Lil Muzak Lil Muzakkar Lil Muzakkar Lil Muzakkar Lil itu artinya Untuk Lil ya Lam Lam dan Lam Li doang Li Oh Li Oke Nanti bisa Li bisa La Kenapa bisa Seperti itu Nanti akan Kita pelajari Insyaallah Makanya Lil Mufrat Itu kok Disukun Kan Tidak Dibaca Harokat Akhirnya Nanti Ketika Sudah Dipelajari Insyaallah Nanti akan Saya Baca Kenapa Harokat Akhirnya Seperti Nanti Ketika Sudah ada Pembahasannya Supaya Teman-teman Nanti Kita Terlalu Pusing Ini Kodifajar Memah Ini Kafra Ini Pasah Padahal Pelajarannya Belum Kita Pelajari Oke Jadi Zalika itu Teman-teman Fungsinya Ada tiga Untuk Sesuatu Yang Jauh Kemudian Untuk Mutakar Lalu Untuk Kata Untuk Kata Tinggal Untuk Kata Tinggal Maka Kalau ada Sesuatu Yang dua Misalkan Ini Dua Buku Ini Maka Tidak Bisa Teman-teman Kita Mengatakan Zalika Kitabun Zalika Eh Zalika Kitabani Nah Kitabani Itu dua Buku Tidak Bisa Menggunakan Kata Zalika Mengapa Karena Ini ada Dua Buku Yang Dilihat Ada Dua Buku Lalu Bagaimana Nanti Akan Kita Pelajari Pokoknya Kalau Penggunaan Kata Hadha Dan Kata Zalika Itu Digunakan Untuk Kata Tunggal Saja Untuk Kata Tunggal Saja Jadi Kalau Kita Melihat Satu Buku Maka Boleh Menggunakan Kata Zalika Seperti Lalu Bagaimana Kalau Bukunya Ada Dua Insya Allah Nanti Akan Kita Akan Kita Pelajari Oke Maka 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 Hafiyah Mal Murad Bi Ma Mal Murad Bi Ma Ismu 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 Istifaham Wajawabuhu Naam Aula Ismu Istifaham Wajawabuhu Naam Aula Eh Enggak 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 A Liga Yiril Liga Yiril Akin Liga Yiril Apa itu? Dhalika Najmun Itu bintang Coba langsung pergi makan Ini masjid Dhalika Baitun Dan itu rumah Unturu Wastami'u Wa'a'idu Kalau saya mengatakan Unturu Artinya lihatlah oleh kalian Wastami'u Wastami'u Dan simaklah Wa'a'idu Dan ulangilah Dan ulangilah Sayyid Unzuru Wastami'u Wa'a'idu Hatha hisanun Wadhalika himarun Hatha hisanun Wadhalika himarun Ini kuda Dan itu Keledai Kuda dan itu Keledai Wadhalika kalbun Wadhalika Kutun Kitun 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 Tadi saya Baca'u'idu Baca'u'idu Ba'a'idu 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 Lada'alika Kitun Adhalika Adhalika Kalbun La' Adhalika Kitun Apakah itu anjing Tidak Itu kucing Itu kucing Mungkin lebih Enak Bukan aja ya Kalau disini Bukan Bukan Nah itu kucing Nah itu bisa diterjemahkan Tidak atau bukan Madhalika Dhalika Sarirun Madhalika Dhalika Sarirun Apa itu Apa itu Tempat tidur Ranjang Ranjang Oh iya ya Tempat tidur bisa Nah Kalau kasur apa Kak Elvis Aduh kasur Siapa yang masih ingat Kemaren Anastad Pirash 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 Oh iya Pirash Man Hada Waman Zalika Man Hada Waman Zalika Siapa Ini Dan siapa Itu Hada Mudar Rizun Wadhalika Imam Hada Mudar Rizun Wadhalika Imam Ini Guru Dan itu Imam Teman-teman Ketika kita Ingin menunjukkan Sesuatu Mana yang lebih enak Ini Nih Itu tuh Pakai jempol Atau semua jari Apalagi dipegang Yang lebih enak Mana Tergantung budaya Tergantung budaya Coba di Singapura Biasanya gimana Di Singapura Pakai telunjuk Siapa lagi Yang di Singapura Saya Gimana Di sana Pakai Ibu jari Oh ibu jari Kalau kita Kan Telunjuk Kalau kita Menunjuk Pakai telunjuk Setu Tergantung Jika Kalau Pakai jempol Kalau Makanya Tergantung Budaya Tergantung Budaya Bahkan Di Ini Di Apa Dipegang Ini Sopan Tapi yang Kalau yang Diajarkan oleh guru Saya itu Lebih ke Pakai semua Ini Pakai semua Apa Semua jari Ini hanya Bentuk Ada Ada aja Bentuk Ada saja Yang mau Pakai Jempol Monggo Silahkan Yang mau Pakai Seluruh Jari pun Silahkan Tapi jarang Kalau kita Lihat Orang yang Marah Pakai Jempol Kamu Nih Gak Biasanya Pakai Jari Telunjuk Oke Man Hada Waman Zalika Man Hada Waman Zalika Siapa Ini Dan Siapa Itu Siapa Itu Hada Mudarrisun Wadhalika Imamun Hada Mudarrisun Wadhalika Imam Ini guru Dan itu Imam Itu Imam Imam Ini guru Dan itu Imam Imam apa Imam ya Imam Untuk Imam Sorat Di Singapura Imam ya Disebutnya Ya Imam Mradisun 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 Apa itu Itu Batu Batu Itu Batu Makanya ada Hajar Aswan Namanya ya Hajar hajar itu jadi artinya tapi kalau di Indonesia hajar itu artinya apa dihajar di tubuh di panjang ya hajar haza sukarun wadhalika laban haza sukarun wadhalika laban ini gula dan itu susu sukar artinya gula sukarun artinya gula laban artinya susu ini mirip-mirip dengan bahasa Inggris apa bahasa Inggrisnya sukar kalau di Arab sukarun itu maksudnya yang bahasa Inggris yang mengabsorb bahasa Arab atau bahasa Arab sebaliknya masyarakat yang sukar yang sukar kurang tahu apakah Inggris menyerap dari bahasa Arab tetapi yang jelas kalau bahasa Arab kan ini ya bahasa yang tua banget gitu kan tapi walau alam saya tidak tahu apakah dari Inggris yang menyerap dari bahasa Arab atau sebaliknya untuk kata sukarun untuk kata sukarun tapi ada ada juga ya yang Arab ke Inggris eh Inggris yang diserap oleh bahasa Arab seperti kata mikrofon nah di bahasa Arab mikrofon 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 itu kan bahasa kontemporer jadi ada beberapa ya yang bahasanya tentunya bahasa yang kontemporer bahasa-bahasa kekinian bukan bahasa yang sejak dulu sudah sudah ada oke sekarang kita tablik praktek oh iya sebelum dilanjut teman-teman usahakan ya usahakan dalam sepakan itu ada waktu untuk praktek untuk praktek walaupun sendirian kalau ada partner itu lebih bagus ya kalau ada partner itu lebih bagus tapi kalau tidak ada sama sekali kalau saya itu dulu pakai cermin pakai cermin ngobrol sendiri ya pakai cermin ngobrol ngobrol sendiri usahakan demikian ya supaya lidah kita terbiasa dengan kuasa kata kuasa kata bahasa Arab ya sebagaimana anak kecil mengapa mereka bisa bisa ngobrol bisa bicara karena sering sering dilatih ya sering dilatih ketika ada apa ketika ketika ada lafad ada lafad yang kurang tepat kalau ada partner ini ya itu bisa diperbaiki jangan disalah-salahkan ya kalau dikitakan ketika ketika ngobrol bersama anak yang harusnya mobil tapi anak tersebut bilangnya mobil mobil misalkan ya kan seperti itu ya anak-anak belum bisa sempurna belum bisa mengucapkan dengan baik kuasa kata kuasa kata yang yang apa yang disampaikan jangan kita ikut terjun ke dunia mereka harusnya berusaha untuk membenarkan mobil bukan mobil mobil nah begitu pula dengan belajar bahasa arat ketika ada rekan kita yang kurang tepat dalam pengucapan bahasanya misalkan harusnya panjang malah pendek jangan dibiarkan jangan dibiarkan karena dikhawatirkan akan terbiasa dan kalau udah melkat itu agak susah untuk membenarkannya ataupun untuk membetulkan memakak ada sedikit celah saja yang kurang tepat dalam pengucapan itu harus segera diperbaiki supaya apa supaya yang lebih nerat yang lebih terserat oleh diri kita itu bahasa yang bahasa yang benar kuasa kata yang kuasa kata yang benar nah teman-teman semua diusahakan dalam sepekan itu ada waktu yang digunakan untuk tatli untuk penerapan untuk praktek baik itu sama partner kita siapapun dia ataupun sendiri usahakan harus ada kalau misalkan setiap hari bisa ketemu nah itu lebih bagus lagi setiap hari bisa ketemu lebih bagus lebih bagus lagi supaya nanti bisa terbiasa seperti itu ya ada pun di di kelas kita di durus logah ini untuk untuk apa untuk untuk bisa bicara itu bisa bicara dengan menggunakan bahasa Arab itu tentunya sedikit-sedikit kita disini berlatih ya teman-teman berlatih supaya dalam percakapan bisa menggunakan bahasa bahasa Arab tetapi kan kondisi kita berbeda-beda kondisi kita berbeda-beda ada yang sangat mendukung sekali misalkan di sekelilingnya orang-orang pondok gitu kan orang-orang pesantren yang belajar di pesantren gitu kan bisa lebih nyambung tetapi bagaimana dengan kondisinya yang dimana belum ada sama sekali seseorang yang bisa mendukung ia dalam dalam perjalanannya mempelajari bahasa Arab tentunya ini nanti akan akan bisa terlihat sekali gitu kan tetap kala berada di kelas maka yang lebih ditekankan yang lebih ditekankan itu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua apabila seperti siapa yang kemarin di Abu Dhabi siapa ya baca ke Elvis atau siapa Kak Siti ya ya Kak Siti kalau Kak Siti kan berarti kebutuhannya itu di luar ya dalam dalam berinteraksi dengan dengan masyarakat di sana tentunya harus sangat berlaku harus berarti banget dalam berbicara ada pun yang seperti di Indonesia di Singapura yang kebutuhannya itu hanya dari segi membaca maka silahkan teman-teman untuk fokus dalam dalam membaca supaya apa yang kita baca bisa kita tahan jadi itulah yang kenapa ada sebagian penuntut ilmu padahal dia sudah belajar bahasa Arab tetapi ketika diajak ngobrol agak kesusahan karena yang dipokuskan itu kiroahnya bacaannya ketika ia membaca kitab ketika ia membaca kitab seperti ini seperti ini kitab-kitab gundulan ia bisa lancar namun kenapa diajak ngobrol agak kesusahan karena yang ia fokuskan itu lebih ke kiroahnya kebacaannya karena yang ia butuhkan di sana tetapi kasus yang seperti Kak Siti itu lebih ke 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 berlatih dalam dalam penerapannya lalu timbul pertanyaan mana yang lebih bagus yang lebih bagus menggabungkan keduanya yang lebih bagus menggabungkan keduanya bicaranya iya bacanya pun iya ya itu lebih bagus teman-teman itu lebih bagus lalu di durusulogah ini mana yang lebih ditekankan dua-duanya ditekankan nah ini apa istimewaan belajar durusulogah selain selain materinya yang terstruktur juga di dalam kitab durusulogah ini kita akan sering praktek berbicara dan praktek membaca praktek berbicara dan juga praktek membaca kitab gendul nanti seperti tadi baru di pelajaran satu tapi disini udah gendul semua disini udah gendul semua gak ada harkatnya kenapa dikasih soal seperti ini karena penulis udah meyakini apabila teman-teman semua udah mempelajari dari satu pelajaran yang pertama ini dengan baik maka ketika disodori latihan dengan menggunakan bahasa Arab yang gendul itu akan bisa membaca akan bisa membaca kalimat tersebut makanya disini menggunakan Arab Arab gendul mudah banget ketika kita ingin membaca Arab gendul kuncinya apa yang pertama kuasai kuasa kata yang pertama kuasai kuasa kata walaupun kita udah belajar ilmu nah bahkan hingga level kitab alfiah misalkan ini cukup tinggi di dalam ilmu nah tetapi kuasa kata kita sangat minim maka ketika disodori sebuah kitab dan disitu banyak kosa kata kosa kata baru akan kesusahan dalam membacanya akan kesusahan dalam membacanya jadi yang pertama kita harus memperkaya kosa kata harus memperkaya kosa kata kemudian yang kedua mengetahui kaidah mengetahui ka kaidah kapan ini dibaca domah kapan ini dibaca kasroh kapan ini dibaca pasah nah dengan dua itu dengan dua kunci itu kita memahami kaidah lalu banyak kosa kata yang kita kuasai insyaallah nanti ketika kita membaca Arab Gundul akan lancar insyaallah mengapa demikian karena kosa kata dan kaidah sudah kita sudah kita kuasai sebagaimana teman-teman nih ya mayoritas ini sudah bisa membaca membaca latihan ini semua kenapa demikian karena sudah diketahui kosa kata kosa katanya coba saya pengen tahu mana diantara teman-teman yang lebih mengkhususkan keyword coba boleh untuk face hand sepertinya anak Ustadz Kak Syafrida di mana domisilinya Dumairiau Ustadz di Riau oh iya silahkan Kak Elis untuk Kiroah siapa Kiroah Kak Hathia ada lagi penawaran yang ketiga Kiroah dan Siwar ini lebih mantap lagi ya ana juga Ustadz dua-dua Ustadz ada danya aja ya kalau ada yang dua lebih baik ambil yang ambil yang dua aja oke kita lanjutkan ya ke Tamrin Tamrin itu apa tadi latihan latihan ikro waktu ikro waktu silah buat ikro ikro baca baca bacalah bacalah petikan waktub dan dan tuliskan tulislah jadi kalau saya nanti minta ke teman-teman ikro eh enggak ya kalau untuk perempuan ikroi untuk perempuan ikroi untuk laki-laki ikro laki-laki ikro tapi untuk perempuan untuk untuk seseorang hanya satu orang perempuan maka dibacanya ikroi ikroi begitu pula dengan kata uktub uktubi uktubi makanya kalau saya mengatakan tafabdol apabila ke laki-laki tafabdol kalau ke perempuan tafabdoli tafabdoli seperti itu ya jadi kalau ke perempuan ditambah ya di akhirnya ditambah ya ya sukun di akhirnya ikroi ya Siti al-raqmul awwal al-raqmul awwal yang ke satu watarji watarji adakah ini gula atau susu di Singapura ini itu adakah adakah sama kalau apakah apa dong adakah apakah sama juga ustaz sama juga jadi kata ini dengan adakah itu sama adakah ini ya sama karena yang saya pahami adakah itu artinya apakah ya mohon maaf betul-betul adakah maksudnya apakah ustaz sama sama artinya ini 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 atau adakah ini sama macam tadi ustaz adakah 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 ini supaya tidak simpang siur pakai ini aja ya gak apa-apa ini ini sukar sukar gula gula atau wa 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 adakah bukan bukan atau dan wa itu artinya dan dan adakah ini dan itu kalau zalika artinya itu itu ok dan adakah itu susu dan itu susu adakah ini zalika itu arat mustani kacafrida yang mana apa ini mandhalika 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 zalika zalika imamun zalika imamun siapakah itu itu adalah imam ya ustaz nah ahsanti asalif kahafiyah apakah itu kucing tidak itu anjing al-rabi kacandra ini batu ini batu al-kalimatul jadi datu ayo ikutin al-kalimatul jadi datu jadi datu artinya kuasa kata kuasa kata baru atau kata kata baru kata kata baru nah kemarin kan udah kita pelajari ya kata kalimah kalimah itu artinya kata nah tapi penulisannya bukan seperti ini jadi penulisannya kayak gini al-kalimatul setelah huruf mim itu gak ada alif ya setelah huruf mim gak ada alif kemudian taknya juga yang digunakan adalah tak marbutoh tak marbutoh itu yang bulat ya bukan tak maftuhah tak maftuhah itu yang terbuka yang ini nih yang seperti senyuman itu tak maftuhah namanya kalau teman-teman mendapati kata seperti ini al-kalimatul maka artinya adalah kata artinya kata kalau disebut kata kira-kira dia itu tunggal ganda atau plural tunggal tunggal ya nah kalau al-kalimatul maka itu jama itu jama jama itu lebih dari dua lebih dari dua jadi diartikannya bukan kata tapi kata-kata 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 baru al-jadidah itu artinya baru kata-kata baru kata-kata yang baru imamun 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 hajarun hajarun maka makna hajar batu sukarun gula gula labanun susu labanun susu nah di dars yang kedua ini ada empat kata kata baru yang pertama imam hajarun sukarun dan yang terakhir labanun alhamdulillah alhamdulillah insyaallah nanti di pekan depan kita akan masuk ke ad-darsuh falif ad-darsuh al-falif nah kenapa kok ini asalnya baitun menjadi al-baitu kitabun kok menjadi al-kitabu kolamun kok menjadi al-kolamu kenapa ada al di awal katanya insyaallah nanti akan akan kita pelajari baik ilahuna hal an-hadal maudu' min su'al apakah dari pembahasan ini ada pertanyaan apa tadi apa tadi yang ustaz bilang hal an-hadal maudu' hal an-hadal maudu' min su'al min su'al ya ustaz hal an-hadal maudu' 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 itu pembahasan atau tema maudu' pembahasan min su'al min su'al hal an-hadal maudu' min su'al oh iya gak apa-apa mu'khir syukran telah mengabari hal an-hadal maudu' min su'al apakah ada pertanyaan dari pembahasan ini apa-apa ada ind su'al ya ustaz apa-apa ya sebentar kalau teman-teman ingin mengungkapkan saya punya pertanyaan boleh teman-teman katakan ing su'al ing su'al saya memiliki pertanyaan indi 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 so'al silahkan ke hati ya untuk perbedaan itu saya lupa lagi nanti akan saya akan saya lihat lagi mohon maaf lupa lagi api susu jadi ada laban ada halim apinya susu padahal Allah lupa tadi pengen saya sampaikan tentang hal itu cuman lupa ada mempatah mengatakan bencananya ilmu itu adalah lupa mohon maaf ya insya Allah nanti akan saya carikan syukran telah atas kepanyainya sudah lagi maaf mau praktiknya di depan cermin ya soal dan jawab ya kalau belum ada partner boleh di berhadapan dengan cermin Misalkan Mahabah Mahabah Kitabun Diperaktikan Pelajaran yang sudah dipelajari Teman-teman usahakan untuk diperaktikan Tapi gak bisa nampak orangnya Nanti orangnya apa Bobal seorang Gimana? Maksud saya boleh bobal Tanpa melihat cermin Cuma apa Nanti mungkin ada partner Boleh bisa soal-jawab Misalnya kata saya soal Kemudian partner jawab Atau sebaliknya Oh iya itu bagus banget Itu lebih bagus Kalau ada partner Bebas ya Itu hanya sebagai Media aja Seperti media Supaya lebih memudahkan Tapi kalau ada partner itu lebih bagus Ya Boleh tuh Kalau teman-teman mau KMU sama kahapia Memiliki Waktu khusus Untuk Untuk merajah bersama Untuk praktek bersama Itu lebih bagus Kalau seperti itu Oke Mungkin itu saja ya Mohon maaf Dengan segala Kekuangan Semoga teman-teman semua Bisa mendapatkan Faidah Dan Pelajaran yang telah Kita pelajari Wa naktafi Wa naktafi Di du'a Ika faratul majlis Subhanata Allahumma Wabihamdika Ashabu'ala Ilaha ilanta Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Shukran us-tahat Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih